Intro Untuk pemerintah kota Depok Awalnya kita konsentrasi di pengurangan itu kisaran tahun 2008an ya Kita pertama-tama mengolah masalah kompos Dan sekitar 2 tahun terakhir kita konsentrasi juga di inovasi baru yaitu Magot Bagaimana biar sampah itu tidak semua masuk TPA Itu aja awalnya Makanya kita melakukan inovasi-inovasi biar si sampah itu gak masuk TPA Dan ternyata Alhamdulillah kita menemukan Magot itu Mas sampahnya tidak masuk TPA Tapi ininya juga hasilnya Magotnya biar bisa buat macem-macem lah gitu Biar di rumah tangga bisa sampahnya tidak masuk ke sini juga Cuma kita mencuri sekitar memang agak susah karena bentuknya aja jijik lah gitu Bentuknya aja kan bulat-bulat begitu jijik Padahal yang namanya Magot itu kan kalau bahasa kerennya BSF ya Beda Belek soldier fortune dengan lalat hijau biasa beda Ini mah lalat hitam loh yang tidak mengandung minyakit Tapi ketika orang udah tahu itu ada manfaatnya ya gak jijik lah gitu Dan ternyata Magot itu banyak gunanya Rata-rata sih kebanyakan sekarang untuk makan lele aja Makan lele sama ugas, ayam, bebek, rata-rata itu makanya Tadi saya akan menjelaskan proses bagaimana telur ini menetas Ini ada berbagai macam cara Ada kita taruh di atas Nanti bawahnya kita kasih sampah organik Setelah dia menetas dia akan turun atau jatuh ke bawah Ternyata dia sudah ada makanannya Nah ada kedua kita langsung taruh di sampah organiknya telurnya Juga dia akan menetas Dan yang penting kita hindari daripada sampah yang mandung banyak belatung Karena kalau disini ada sampah organik yang ada belatung dari lalat biasa Telur ini akan habis dimakannya Kemudian kita pindah ke bak pembesaran Ini kita anggap bak pembesaran Disini sudah kita kasih sampah organik Kalau disini sekitar 10 gram Disini sudah kita kasih sampah organik kurang lebih 10 kilo Setelah dia berkembang Satu hari, dua hari, tiga hari Nanti sekitar 10 hari atau 12 hari ini sudah seperti ini Nah nanti setelah proses ini sudah 18 hari Dia akan berubah menjadi warna hitam Ini warna seperti ini Nah ini yang dibilang pre pupa Mendekati pupa Nah setelah ini nanti dia akan berubah menjadi pupa Pupa itu maggot yang sudah tua Artinya nanti dia akan diam Nanti maggot ini akan diam Setelah maggot ini setelah hitam atau coklat semua Inilah yang nanti kita sistem breeding atau kita kandangin Nah disini ada dua Ada dua tempat breeding kami Ini adalah wadah untuk pupa Nah seperti ini Nah disini ini yang masih Ada bak-bak disini Ini isinya adalah maggot yang sudah tua Magot yang sudah tua Yang sebentar lagi akan menjadi lalat Ini kita kandangin hitam disini Kenapa kita harus kandang hitam Karena kalau kandang gelap disini Magot kalau kena sinar matahari dia aktif Tapi kalau kita kasih kandang hitam seperti gelap Dia kurang aktif sehingga dia nanti akan cepat menjadi lalat Kita disini ada pintu Nanti antara pintu kandang putih Dan pintu kandang hitam kita aduk Nanti lalat itu akan ke kandang putih Karena ada sinar Jadi lalat itu seneng dengan sinar Nah setelah nanti Lalat itu sudah penuh di kandang putih Ini kita jemur BSF ini dia akan kawin Dan akan aktif itu kalau kena sinar Jadi harus kena sinar matahari dia Kalau gak ada sinar mati harus pakai lampu Dia harus terang Karena kalau dia gelap dia gak mau kawin Jadi kalau dia terang Dia langsung kawin cari pasangan Dia kawin setelah kawin dia akan mati Ini ada wadah telur Dan ini ada telurnya Kalau diperhatiin dia lagi ngelur nih Ini ada telurnya tuh Nah ini telurnya tuh Jadi telurnya ada di selah kayu Nah kayu ini kita bikin sedemikian rupa kayunya Kita amplas Kita kasih untuk selah ini dengan lidih Atau dengan paku payung terserah Dan dia nanti akan ngelur ini Dan dia mau bertelur di tempat yang bersih Makanya kita siapin untuk kayu seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!